Saipul Jamil diduga lecehkan pria saat video call minta lihat kelamin. Saipul Jamil kembali menjadi perbincangan karena diduga melecehkan seorang pria melalui video call. Berita ini diketahui disebar pertama kali pada akun ex milik haswaj.id. Sang korban diketahui melapor pada akun tersebut dan meminta tolong. Untuk buat laporan kepada polisi tentang artis yang melecehkannya. Melalui video yang tersebar, artis tersebut adalah Pedanggut Saipul Jamil. Pada pecakapan video call tersebut diketahui Saipul Jamil meminta korban untuk menunjukkan alat kelaminnya. Menurut korban, Saipul juga meminta korban untuk membisukan telponnya dan saling memperlihatkan muka tanpa berbicara. Panggilan video call itu awalnya berjalan normal hingga Saipul yang tiba, tiba memperlihatkan alat kelaminnya kepada korban. Saipul juga meminta korban untuk memperlihatkan alat kelaminnya kepadanya. Namun, korban menolak permintaan tersebut hingga Saipul. Marah dan langsung mematikan panggilan video tersebut. Pengacara dari Saipul Jamil mengatakan bahwa korban lah. Yang pertama kali menghubungi Saipul dan memulai komunikasi. Lu seperti apa awalnya kenal sama si Saipul ini? Awalnya kan saya ke-chat, ke-chat ke dia kan salam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah. Dia bales. Dia nanya tuh, ini cewek apa cowok ya? Ini saya cowok bang. Oh, umur berapa? Umur saya 24. Boleh dong lihat fotonya. Kan, kita kirim tuh foto. Nah, oh kan ganteng banget atau manis banget gitu dia jawabnya. Setelah itu, oh iya makasih banget. Bang, ini serius foto kamu? Iya serius. Nah, setelah itu dia minta VJ tuh. Tapi karena akunnya checklist. Nah, checklistnya dia nggak bisa. Dia minta pindah akun ke akun yang satunya yang nggak ada checklistnya. Oh, oke bang. Nanti saya, dia ngirim linknya tuh. Oh, yang cintang biru pindah ke akun yang satunya nggak cintang biru. Akun biasa. Iya, ikalah akun biasa. Nah, dari itu kan ke akun biasa suruh chat. Saya chat lah sama dia panggung. Kan dipales sama dia. Oh, iya. Nah, di-penggung langsung di-penggung. Itu chat yang di-check. Jadi, udah pusing semua sama dia. Hapusin semua. Pas saya cek tuh. Lah, udah benar nggak ada kan. Nah, akhirnya kan pindah ke akun itu. Ya, chat aman-aman aja. Tapi, kayak... Dia selama chat tuh, dihapusin nggak pusing. Tapi, gitu. Nggak tahu kenapa kan, ya. Ya, namanya juga kan artis ya. Kita kata kayak senang juga kan. Wah, artis nih. Berarti kan. Saya kan orang biasa juga. Nah, dia itu ngobrol-ngobrol video kolam. Wah, beneran bang itu nih. Video kolam. Ngobrol. Itu, yang pertama itu dia posisi lagi di markiran. Dia lagi markirin mobil gitu. Nanti malam Vice. Tapi, dia malam itu nggak Vice tuh. Besoknya lagi tuh. Baru tuh dia ngabarin lagi di mana. Lagi di asraman. Lagi santai. Nah, dia telpon lagi tuh. Ini tuh ngobrol dikit-dikit doang sih. Kayak, lagi apa gitu. Terus, kayak lagi-lagi di rumah nih. Lenggak-lenggak ada job. Oh, dia ngomong. Kapan-kapan sini main bang ke Bali. Saya di Bali. Oh, ya. Terus, saya tunjukin tuh. Balik kayak gini-gini. Nanti nyaman-nyaman aja ngobrol biasa. Itu yang kedua. Terus, yang ketiga. Dari ini, gua atau Sabtu tuh. Jadi, anget bus pagi lah. Kalau nggak salah. Dia ngomong. Saya lagi ke rumah. Video kolam dong. Nah, kebetulan saya tuh abis mandi. Oh, bentar terbang. Saya abis mandi kan. Lalu itu. Abis mandi gelar. Jadi, video kolam. Waktu itu, saya kan gak ada kota tuh. Kalo sepatu sama temen. Hari ini, ngobrol sama dia. Itu, tapi jangan bersuara ya. Kok jangan bersuara? Tapi bang, saya pengen ngobrol kan. Dari awal udah chat itu, saya pengen ngobrol. Saya pengen ngobrol. Tiba-tiba, ya. Awal muka, terus pindah tuh. Tangannya gini-gini, gini. Apa? Kayak yang nunjuk-nunjukin tuh. Maksud saya, hafal. Tiba-tiba yang ngeliatin. Kan saya aget tuh, dari sini. Ini apa gitu kan. Ternyata yang di media, bener kan. Jadi, yang langsung kan. Itu kan sama cowok kan. Saya gak tau kan. Itu bener-bener real. Bukan kriptan. Mata, saya ngerasain sendiri, tau gitu. Dari situ kan, saya bingung kan. Uang, saya kan cuma pengen ngobrol. Pengen cerita. Kebetulan, waktu itu saya ada yang menghadap masalah. Emang waktu itu, saya ada masalah yang membutuhkan uang juga. Tapi, saya gak ada meras buat. Minta. Itu gak ada. Dan gak ada cerita yang minta-minta. Itu gak ada. Jadi, saya minta. Saya pengen cerita, bang. Ada problem. Waktu itu, kebetulan orang tuh sakit kan. Jadi, pengen cerita ngobrol-ngobrol. Oh, iya. Gini-gini. Maaf ya, katanya. Dari bagaimana? Dari bagaimana? Dari bagaimana? Bang Ipul yang tadi itu, saya rekam. Hati-hati loh, Bang Ipul ini. Dari bagaimana? Dari bagaimana? Nah, dari situ kan. Eh, aku di-block kenapa ini? Oh, yaudah kan. Dari situ kan. Nah, saya chat yang akun satunya. Akun chat satunya yang di-chat. Bang Ipul kok di-block kan? Ini, ini maksudnya juga kenapa? Apa video-video gini? Kenapa kan? Maksudnya kan? Nah, terus di situ, dia di-bihan nunjukin pasal. Pasal-pasal gitu. Lah, pasal. Saya bisa aja loh, Bang Ipul ini. Saya sepalin, Bang. Malah Bang Ipul, nyangkanya saya bakal kayak, apa namanya? Nge-viralin gitu ya. Nge-viralin. Saya pun gak berani karena tahu. Nge-viralin begini. Apa namanya? Masuk. Undang-undang ITE kan? Penyebaran gitu. Pornografi kan? Tahu saya. Saya juga gak berani ya, saya nge-viralin ke orang. Buat kapas share-share gitu. Makanya saya coba beberapa ke pengacara apa ya? Pengacara yang biasa bantu gitu ya. Saya chat-chat lah ini kayak gini. Supaya cerah, efek cerah gitu. Tapi, ada yang respon kan? Makanya saya bingung kemana nih? Harus lapornya. Karena saya gak punya backing-an juga. Yang penting sekarang mah, supaya Bang Ibu ini gak mengulangin hal yang sama ke orang gitu loh. Tapi kamu begini, saya tanya sama kamu. Kamu tahu artinya top bottom itu apa? Nah, itu saya gak ngerti. Itu kan di chattingan kamu ada, kamu ditanya kamu top apa bottom gitu. Saya pikir begini Bang. Emang saya kan pernah main sama cewek yang gak saya kira gitu. Top bottom, gak saya kira main gitu. Sepertinya dia aneh bahasanya top bottom ini apa banget. Saya tanya tuh, saya gak ngerti kan. Di chat pun ada top bottom apa. Karena saya bener gak ngerti tuh. Saya pikir, bang, apa top bottom tuh main sama cewek kan. Saya kira. Berarti gini? Banyak cewek. Kamu sebelumnya udah diancam sama Saifpol itu? Sempat. Saya ngomong gini, Bang Ipul. Videonya saya rekam. Nah, dari situ dia langsung. Apa namanya? Kasih itu. Screen sultan pasal. Kalau penyebaran gitu, pasal. Oh, itu saya juga tahu kan dari situ. Saya juga tahu, Bang. Nah, saya cari lagi tuh. Saya kasih pasal lagi nih. Nah, kalau apa namanya? Mengirim gambar video kayak gitu. Tanpa ada persetujuan. Itu juga bisa kena pasal kan. Dari situ saya juga tahu kan. Itu juga pasal kan. Jadi, saya pun gak berani nyebari kan. Makanya kambang pun. Nah, Bang Ipul. Masih apaan tuh kan dari awal. Gak gini. Kalau senjakan ini besok kamu bisa laporan ke Polres. Itu bisa diurus, Bang. Bisa. Kamu laporan aja. Kalau kamu bener, kamu laporan. Oke? Harus ada mental. Saya bener kayak takut-takut ya. Kalau pertama kali, Bang. Gak apa-apa. Kalau kamu bener, kamu gak usah takut. Dan kami pun akan bantu kalau kamu bener. Itu aja sih. Karena chatnya kan gak lengkap gitu. Biar pada tampung sinamu. Iya kan ada bukti video itu. Itu cukup kuat gitu. Kuat kan kamu ada chat, Bang. Ini maksudnya apa kan? Itu ada bilang seperti itu juga kan kamu. Namun, banyak netizen yang menyalakan korban karena Saipul sebelumnya sudah pernah terjerat kasus pelecehan. Diketahui sebelumnya, Saipul juga pernah terjerat kasus pelecehan. Seksual terhadap anak di bawah umur pada tahun 2016. Dan bebas pada Januari tahun 2024. Terima kasih.